Ini rumah siapa, Bu? Pau Iskandar. Sedang dalam acara apa, Bu? Rame sekali. Acara Arisan Keluarga. Arisan Keluarga ya, Bu? Iya. Ibu sedang tidak bekerja hari ini? Ini lagi dipanggil, Pak. Lagi dipanggil untuk menyiapkan makanan? Suruh cip, cetiri. Memang kerja di sini apa dipanggil untuk hari ini saja? Kalau ada yang panggil, Pak. Ini lagi dipanggil di sini. Kadang orang atas suruh cip. Jadi jika ada yang manggil untuk mempekerjakan Ibu, baru Ibu bekerja. Seperti itu pekerjaannya. Suami kerja apa, Bu? Sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal satu tahun setengah yang lalu, tahun 2016. Sakit. Sakit apa? Jantung sama komplikasi. Dulu sewaktu suami masih ada, pekerjaan suami apa? Masak, Pak. Koki di restoran. Koki? Iya. Bagaimana perasaan Ibu ditinggalkan oleh orang yang paling kita cinta? Sedih, Pak. Apalagi anak kan masih biaya. Masih butuh biaya buat sekolah. Bapak itu saya yang pertama kuas tiga SMA. Iya. Jadi emang masih butuh biaya banget. Anak ada berapa semuanya? Dua, Pak. Yang satu masih sekolah? Satu sekarang kelas 2 SMP. Yang pertama baru lulus tahun kemarin. Yang udah lulus sekarang kerja apa, Bu? Belum kerja tetap, Pak. Cuman suka ada yang ngajak masang tenda gitu di pebakan tenda. Cuman seminggu kadang ada yang manggil, ada yang enggak. Sekali misalnya ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh anak ibu, dibayar berapa? Satu tempat 150, Pak. Untuk satu tempat itu memakan berapa hari pekerjaannya? Biasanya dia dua hari. Dua hari? Kadang berangkat subuh, pulang malam nanti dibayar pas udah balik lagi barang sambil nurunin barang. Bagaimana nih, Bu? Sosok suami kan sosok yang kita andalkan pastinya. Dia adalah sosok yang bisa dijadikan wadah cerita untuk ibu, wadah untuk berkeluh kesah, tapi kenyataan berkata lain. Sosok itu tidak ada di samping ibu saat ini. Bagaimana perasaan ibu dan ibu harus bercerita sama siapa? Sama ibu, Pak. Kan saya tinggal sama ibu di rumah ibu. Sama ibu, kadang sama kakak suka cerita. Ibu bagaimana kesehatannya? Sehat tidak? Saya ini lagi sakit kaki, Pak. Ya. Sama suka asma kan nusim dingin, nusim hujan. Untuk orang tua ibu sendiri, kesehatannya bagaimana? Ibu sekarang lagi sakit. Ini di pinggulnya dulu bekas jatuh. Jadi sekarang juga masih sakit. Selain masalah yang ibu ceritakan tadi, ada tidak masalah yang benar-benar bikin ibu sedih? Itu sih masalah keluarga sih, Pak. Keluarga dari suami saya. Seperti apa contohnya, ibu? Kalau ibu tidak keberatan, silakan cerita sama saya. Ya kan, waktu suami saya belum meninggal kan, dia punya jatah gitu ya dari orang tuanya. Ya. Terus, dia tuh pesen nama saya. Itu tuh jatah yang di Jawa tuh dijual ke kakak sama adeknya. Jadi buat bayar hutang sama biaya sekolah, dari situ aja ngomongin sih begitu. Udah berapa kali kesana suami saya diurus, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya juga. Kalau saya telpon apa SMS, nggak pernah dibalas, nggak pernah diangkat. Kalau saya kan maksud saya tuh minta jatah buat anak-anak tuh buat bayar hutang-hutang sama bos sekolah anak, Pak. Cuman kayak nggak direspon gitu. Apa yang ibu lakukan? Biasanya sih pasrah aja, Pak. Biar urusannya sama Allah aja deh. Abis mau gimana, saya udah usaha, udah coba hubungin apa gimana, enggak ada respon sama sekali. Saya sebagai orang luar hanya bisa memberikan ibu semangat, memberikan ibu suntikan kekuatan baru untuk bangkit. Jika kata sudah tidak lagi bermakna, lebih baik ibu diam saja. Total ibu disuruh-suruh sama warga sekitar satu bulannya, dapat berapa bersih? Nggak tentu, Pak. Nggak tentu? Dia kan tergantung yang manggil berapa orang. Satu kali, apa, satu kali panggilan, kadang ada yang ngasih 40. Berarti, ibu punya anak dua ya. Yang satu baru lulus, yang satu masih membutuhkan biaya. Ibu ditinggal oleh suami, karena suami sudah harus dipanggil sama yang maha kuasa. Bagaimana ibu mengatasi semua masalah yang ibu alami sekarang? Biasanya, itu aja, Pak. Kalau ada yang manggil itu, saya usahain biar lagi sakit. Sebenarnya sih, pengen usaha, pengen dagang, gitu. Cuma modalnya nggak ada. Pengen buka warung nasi, gitu. Cuma modalnya, sama suami ini, benar-benar kubu, itu nggak ada. Saya sudah tahu permasalahan ibu dan saya tahu yang terbaik. Juran! Ibu, selain harapan, ibu ingin berdagang, apalagi? Pengen tetap sekolahin anak, Pak. Sama pengen bawa ibu berobat. Terus, betulin rumah juga, kan udah pada bocor rumah. Sama pengen nembok makam suami, udah setahun setengah, belum ditembok-tembok. Saya baru sabar, ikhlas, ya. Saya doakan, kehidupan ibu setelah ini, jauh jadi lebih baik. Saya mau, ya, terhitung dari hari ini, kehidupan ibu harus berubah. Ibu selamat. Bisa lihat saya? Ya, ibu selamat. Ibu menerima diri dulu. Oke. Beneran, Pak. Ya. Terima kasih Allah. Gimana bu perasaannya itu, ibu seperti tidak percaya? Kaget, Pak. Belum pernah megak uang sepilih ini. Ibu belum pernah pegang uang sebanyak itu. Di kantong ibu ada berapa sekarang? Saya boleh lihat, gak? 30, Pak. Tantong ibu cuma punya 30 ribu saja. Sisa kemarin bayaran menyuci. Untuk masalah hata warisan, lupakan saja ya. Ibu harus buktikan ke keluarga, ibu bisa bangkit tanpa ada ambil-ambil hata warisan. Saya utapkan selamat. Ibu menerima diri sebesar 12 juta cash. Ibu bisa belanjakan ini untuk keperluan apa saja? Kasih apanya. Ya, waktu ibu tidak banyak. Hanya 33 menit. Ibu sudah siap? Siap, Pak. Baik, saya tidak perlu membuang waktu. Dalam kuncian ketiga. Satu. Dua. Tiga. Ibu selamat datang. Ayo, ibu. Ayo, ibu. Kiri. Bu, bu. Bukan sarjawi. Oh, iya, iya. Bu, bu, bu. Ibu, tadi kita mau usah jawi ya? Kita mau beli apa dulu, ibu? Beli itu sembako dulu deh. Ibu, katanya ibu mau usaha ya, ibu ya? Usaha apa kira-kira? Jualan lauk nasi gitu, Pak. Yang matang ya, ibu ya? Masakan-masakan. Masak nanti. Jadi kita nanti beli bahan-bahan ya, Bu. Untuk modal ya, Bu ya? Iya. Oh, iya, Bu. Ini, ini. Masih lakas juga, Pak. Gak lakas, Pak. Iya, selalu cepetan dong, Pak. O, iya, bu. Cepetan, Pak. Tapi, aku apunya abis, Bu. Jauh sama, rumah, rumah. Terima kasih. Masak nanti. Jumat, cempat, cempat, cempat. Karena ini punya ubi-cempat sedikit. Sudah pasang. Sudah pasang. Tempat. Kembali, kembali. Biasa, cempat. Masak nanti, mam. Terima kasih. siapa dulu siapa dulu bu siapa dulu bu ya udah deh banyak-banyak macam-macam macam-macam berapa 240 250 cepat banget jangan diganti gaji jangan diganti gaji ini sempat 21 menit lagi kembali 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 tidak Kita biarkan gasak. Berapa? Tiga. Masa ambilin barang itu. Tiga, tidak. Tiga, tidak. Tidak, tiga, tiga. Barangnya. Tidak, tiga, tiga. Tidak, tiga. Tidak, tiga. Tidak, tiga. Tidak, tiga. Tidak, tiga. Tidak, tiga, tiga. Udah, kita kangen peratusan. Sudah, nanti diambil ya. Ditip dulu ya. Masih ambil apa lagi? Lalu kita berapa lagi? 170 ya. 70 aja malam banget. Ayo Bang, kan? Terima kasih. 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 Saya pamit. Terima kasih.